Nah ini dia hasilnya seperti yang kamu lihat Bentuknya begini Hai Assalamualaikum Balik lagi ke channel Miss Bella Hasli Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy terus ya Gimana nih hari-hari awal puasa? Mudah-mudahan ngancar selalu ya Nah jadi ceritanya kali ini saya tuh pengen ngasih contekan Atau ngasih ide snack buka puasa yang mungkin bisa kamu contek Jadi resep buka puasa yang ingin saya coba kali ini Namanya adalah cochinnya Ini adalah snack dari Brazil yang dulu saya temuin waktu saya jalan-jalan ke Brazil Dan ini tuh cochinnya itu merupakan salah satu snack yang lumayan terkenal di Brazil Jadi kayak mungkin di kita tuh kayak entah kayak pastel atau kayak gorengan ya Orang-orang Brazil tuh seneng banget ngegigitin cochinnya Ini biasanya digunakan sebagai temen untuk sembilan lah pokoknya ya Terus saya pikir kayaknya lucu juga nih kalau saya menggunakan resep cochinnya ini untuk hidangan buka puasa Nah tentu aja shooting dari video ini tidak saya lakukan pada bulan suci Ramadan Karena saya anaknya gak suka menggoda diri sendiri Maka ini saya lakukan beberapa minggu sebelum puasa Nah pembuatan dari cochinnya ini sendiri gak begitu ribet Karena bahan-bahan yang diperlukan itu bahan utamanya adalah ayam Lalu wortel dan juga bawang-bawang bay Nah gimana cara buatnya? Kami ketentu saja Bahan utamanya itu adalah tentu aja ayam Karena cochinnya ini isinya ayam ini masih dari freezernya jadi masih beku gini Saya menggunakan 300-400 gram daging ayam Lalu ada wortel Terus juga ada batang daun seledri Ini ya seperti ini Terus ada juga bawang bombay sama bawang putih Ini untuk bikin kaldu ayamnya gitu Terus jangan lupa ada tepung terigu Sorry bukan tepung terigu karena saya gak bisa Ini kan gluten free ya Jadi saya pakai yang tepung singkong Dan saya menggunakan susu Yang saya pakai adalah susu lopet Yang pertama adalah nyalain kompornya Tentu aja Kita mau rebus yang ayam Ini udah mendidih kita cemblungin Bawang bombay Masukin wortel Ini daun seledri Karena saya anaknya mager pakai batang seledri Nah ini setelah mulai mendidih gini Dimasukin daging ayamnya Kalau bisa sih pilih yang bagian tanpa tulang ya Biar gak PR karena nanti bakalan di ancur-ancurin gitu Sudah kali ya Sudah deh Ini setelah jadi ya si ayam itu di ancur-ancurin Enggak gitu caranya Ini kan repot ya sis ya Sambil degang kamera Sambil ya maksudnya juga poin lah ya Panasin wajan dulu Lalu disemprotin olive oil Dikit aja sis Kedikitan Pertama dimasukin dulu bawang bombay Lalu dimasukin bawang putihnya Aduk deh Aduh pedes-pedes-pedes Nggak mau ngetangga pedes Ini dimasukin ayamnya Lalu dimasukin bumbu-bumbu Sesuai dengan yang kau mau Bisa ditambahin garam Ada Bumbu kajun dikita disi Kebanyakan Pertama kita masukin dulu Enteganya Ini yang saya pakai Unsalted butter ya Nah setelah meleleh kayak gini Lalu kamu masukin kaldu ayamnya Yang tadi loyang waktu kamu merpus ayam Ini ditaruh 300 ml Terus dimasukin susu 300 ml Ini dikasih susu Supaya teksturnya agak creamy gitu ya Nah ini aduk-aduk dulu Oke Nah sekarang baru kamu masukin 300 gram tepung terigu Karena saya nggak bisa terigu Jadi saya ganti sama tepung gluten free Ini sebenarnya tepungnya sesuai selera aja Nanti kamu aduk terus sampai kalis Kalau dia belum kalis Itu tandanya mungkin terigunya masih kurang Jadi kamu tambahin lagi ya Nah ini udah sampai kayak gini Kalau udah mau seperti ini Itu tandanya bentar lagi mau dimatikan Patokannya sebenarnya Gimana cara matinya Kalau dia udah nggak nempel-nempel lagi Di pinggir-pinggir ini ya Jadi tandanya udah bisa dimatikan Nah ini kan udah kamu lihat sendiri kan Udah nggak ada yang lagi yang nempel-nempel Di pinggir wajan Berarti udah bisa kamu matikan kompornya Ini hasilnya ini Masih harus kamu diemin dulu ya Sampai agak dingin Baru nanti kamu isi sama isiannya Jadi dia harus ditunggu dingin dulu Selama sekitar 20-30 menit Oke Ya pemirsa Jadi sekarang kita akan mulai membuat adonan Eh bukan membuat Membuat Apa namanya Mengulen mah Gitu deh ya pokoknya Hop Jangan lupa terima kasih Jangan lupa gunakan sarung tangan plastik Karena kita anak-anak steril ya kan Belenin dulu Mari kita mulai Jadi kita ambil adonannya Kita cukupnya aja baru kita Wow mudah sekali Tidak seperti yang saya bayangkan Oke Ini Sarung tangannya sudah ada Jadi kita Ini kan tadi si isiannya ya Nah isiannya kita taruh ke sini Di tengah-tengah Di tengah Woi di tengah Jangan terlalu banyak kakak Karena Nanti gak bisa nutup Saya perlu pengumuman ke kamu Bahwa saya tidak menambahkan hal seperti ini Sungur hidup Jadi ini pertama kalinya Maaf menaruh gini Jadi kalau koshinya itu Bentuknya itu kayak Bentuk Air matang Tada Ini dia bentuk koshinya Satu-nya lama ya Lalu berikutnya Itu terus sampai matahari terbentuk Enggak sampai adonannya habis Oke Nah ini hasil dari si koshinya yang sudah dibulet-buletin Nampak tidak seragam bukan Karena ada Yang gak jelas Ya Allah Gendut amat Masya Allah ya Jadi si koshinya ini yang sudah jadi Perlu kita Balur pakai tepung roti Balur pakai tepung roti Cuma karena saya di rumah ini gak ada tepung roti Jadi saya pakai oatmeal yang di blender gini Jadi kayak tepung roti gitu Jadi teksturnya sama kok Atau kalau misalnya kamu fancy Mau bisa pakai bumbu protein juga boleh Oke Lalu Kita cembelungin yang pertama Ini air lebih lebih Terus Seperti ini Nanti kamu lihat ya hasilnya kalau sudah digoreng Ini dia hasilnya, kosinya yang sudah direndam pakai, kok direndam sih, dibalur sama tepung, oat, sama tepung roti kalau kamu nggak punya, sorry, pakai tepung roti kalau kamu punya, kalau nggak punya pakai oat, atau pakai tubuh protein, suka-suka kamu lah ya. Nah sekarang ini mau saya masak, mau saya bagi jadi dua, jadi yang satu mau saya bikin pakai air fryer, yang satu lagi mesti di deep fry. Mari kita coba. Pertama, nyalain dulu, jadi dipanaskan dulu si air fryernya, sebentar. Nah ini dia untuk yang digoreng ya, ini minyak sudah dipanaskan, saya sengaja pakai yang kecil, biar nggak terlalu banyak pakai minyak, karena saya belum terbiasa saja menggunakan minyak-minyak. Lalu digoreng. Baunya harum banget sih, serius. Eh mohon maaf, apinya kayaknya terlalu besar deh, saya kecilin dulu. Yes. Air fryer yang sudah dipanaskan, jadi saya semprotkan minyak. Kalau dalam rangka, biar nggak terlalu ini saja sih, biar nggak terlalu, apa, lengket gitu di bawahnya. Terus saya masukkan, apa ya, 3 aja kali ini. Takutnya malpraktek sih. 2 aja deh, 2 aja deh, 2 aja deh, sayang soalnya. Kalau ngomong nggak ternyata malpraktek. Lihat pust. Kita tunggu. Yeay, masih begini. Oke, kayaknya nggak bisa di air fryer. Ini tadi udah 15 menit ya. Berarti ditambahin lagi. 10 menit. Kita intip lagi, setelah 20 menit. Ya, begini. Oke, fix sih kayaknya nggak bisa deh pakai air fryer. Oke, ya sudah. Nah, ini dia hasilnya. Seperti yang kamu lihat. Bentuknya begini. Mari kita coba bismillahirrahmanirrahim. Berasa kembali, kayak waktu jalan-jalan ke Brazil. Tadi saya lupa masukin kaldu jamur. Saya pikir, bakal mempengaruhi rasa tergurah tangga. Memang serius. Adonannya tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Enak banget. Waktu di Brazil ya, kalau makan ini. Memang saya pikirin tuh cuma dulu seandainya ada sawah sambal. Setelah saya makan pake sawah sambal. Enak sih. Tadi kan saya bikin dua percobaan. Yang pertama itu digoreng, deep fried. Yang satu lagi itu saya pake air fryer. Nah, yang air fryer-nya ini bentuk ke begini. Saya nggak recommended deh kayaknya. Kalau kayak beli ini, bisa jadi bahwa. Ada jenis-jenis makanan mungkin yang tidak bisa di air fryer. Atau mungkin saya belum menemukan tips and trik-nya kali ya. Gini loh. Untuk kita makan. Kalau air fryer sebenarnya dalamnya udah matang sih. Cuman yang luarnya. Yang luarnya yang agak-agak masih begini gitu. Liatin aja kan. Kayak kurang kece gitu loh. Menurut saya, cocok banget dijadiin menu untuk buka puasa. Kalau misalnya kamu lagi pengen menu makanan buka puasa yang nggak terlalu berat. Tapi ngenyangin gitu. Dan ini tuh yang gimana lah berat tapi ngenyangin. Maksudnya yang agak-agak simple tapi lagi bosen sama kolak. Eh nggak juga ya. Kayaknya kalau kolak last time ya. Maksudnya enak juga. Maksudnya enak juga. Maksudnya matang dalamnya. Maksudnya pake air fryer ya. Tapi udah matang. Cuman yang annoying ini bagiannya gini nih. Ini kan udah deep fried. Ini ada air fryer. Dalemnya sama-sama matang. Tapi luarnya kayak begini. Jadi kayak nggak oke banget kan. Makanya saya belum bisa menemukan metode gimana caranya biar dia nggak kayak begini. Tapi ternyata dalamnya enak juga. Ini sebenarnya pengerjaannya nggak begitu lama ya. Kalau misalnya mungkin kamu udah terbiasa bikin adonan kerison. Untuk pisang goreng dan lain-lain. Cuman kan sih nggak biasa. Jadi kayak tadi tuh. Ngerjainnya lumayan lama gitu. Sekitar sejaman. Maksudnya masih satu jam-satu jam. Itulah batas pengerjainnya. Kalau kamu pengen di air fryer bisa. Tapi bentuknya nggak cantik begini. Dan kayaknya kalau buat dihidangkan ke anggota keluarga. Bakalan dipujat. Kalau kamu mau deep fried kayak gini. Itu juga oke. Kayaknya yang saya rekomendasiin yang deep fried gini. Nah. Itu tadi video kali ini. Ini tentang snack buka puasa. Yang saya bikinnya dari Brazil. Cochinnya gitu. Nah. Mudah-mudahan kamu tertibur. Kalau misalnya ada dari kamu yang mencoba resep ini. Tolong upload di Instagram dan tag saya ya. Supaya saya bisa ngeliat kreasi kamu kayak gimana. Nah. Itu tadi video kali ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kamu. Proyek video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk tonton. Share juga. Atau ada teman, saudara, mantan, gebetan. Atau siapapun yang kamu rasa. Perlu mencoba resep ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggu nya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, de repente. Bye Bye-bye.